Intro Hai, aku Raja Alina, dunia yang bakal gila segitanya tentang geolical asset Pada usaha pertanian dan perkebunan, terdapat 3 nilai inventors di sana Yang pertama ada geolical asset, ada dekontrol asset, dan inventors Jadi, sekarang apa sih yang ngebedain geolical asset, agricultural asset, dan inventory? Pencatatan nilai pada geolical asset dan agricultural asset itu menggunakan nilai NFV atau net fair value Sedangkan pada inventory menggunakan LCNRV atau lower cost or NRV Di sini aku punya beberapa contoh Ketika kita memiliki geolical asset sapi, maka agricultural assetnya bisa berupa susu murni Dan inventorinya berupa susu kaleng Lalu, ketika kita mempunyai geolical asset padi, agricultural assetnya berupa gabah Dan inventorinya berupa beras Dan ketika kita mempunyai geolical asset pohon jati, kita memiliki agricultural assetnya itu berupa kayu gelondongan Dan inventorinya berupa papan Oke, sekarang kita masuk ke tahap penjurnalan Apa aja sih yang harus dijurnal ketika kita memiliki inventory geolical asset? Yang pertama ketika akuisisi Ketika akuisisi kita memperoleh geolical asset tersebut ya berarti Jurnalnya adalah geolical asset senilai fair value dikurangin cost to sell atau NFV Nah, pada cash, cashnya itu harga belinya ditambah cost to buy Selisih dari dua angka tersebut menjadi unreleased gain or loss Oke, jurnal yang kedua sekarang Yang kedua adalah jurnal perubahan nilai wajar Tadi aku lupa menjelasin Kalau misalnya biological asset ini nilainya akan bisa bertambah, bisa berkurang Dan itu akan selalu disesuaikan pada akhir periode terhadap NFV Jadi selisihnya nanti akan masuk ke unreleased gain or loss Ketika kita mengalami gain atau untung Kita akan mencatat biological asset pada unreleased gain or loss Senilai NFV baru dikurangin NFV lama Masih ingat kan NFV tadi apa? NFV itu fair value dikurangin cost to sell Nah, ketika kita rugi tinggal dibalik aja Jurnalnya unreleased gain or loss pada biological asset Senilai selisih NFV lama dan NFV baru Yang ketiga Kita akan mencatat penjurnalan tentang Ketika kita sudah memakanan hasil dari biological asset tersebut Kita akan mencatat sebagai Agricultural asset atau inventory Pada unreleased gain or loss Senilai NFVnya Tetap NFV ya NFVnya itu FV fair value kurangi cost to sell Lalu Ketika kita memproduksi itu Jika ada biaya tambahan Atau biaya produksi tambahan Kita langsung mengakuinya menjadi expense Yang di jurnal sebagai expense pada cash Oke, dan yang terakhir Kita mempunyai jurnal penjualan Ketika kita sudah menjual hasil yang tadi kita panen tersebut Apa yang harus kita catat? Yang kita catat adalah Cash atau account receivable Lalu gain or loss on sale Lalu gain or loss on sale Pada agricultural asset atau inventory tersebut Kenapa disini kita pakai gain or loss Bukan unless gain lagi Karena disini kita benar-benar sudah mengakui gain tersebut Sudah benar-benar terjadi Nominalnya Pada cash itu benar-benar harga biological asset tersebut Lalu pada biological assetnya Nilainya adalah nilai NFV biological asset tersebut terakhir Dan selisihnya menjadi gain or loss tadi Oke itu tadi seputar biological asset yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Semoga kalian makin cinta sama akutansi Apabila ada salah kartu saya mau maaf Dan satu pesan saya Akutansi itu sederhana Yang membalaskan agar debit dan kredit Sama halnya dari hidupan kita Kira bahagiaan kita akan selalu berani dengan kesedihan yang kita rasakan Jangan pernah merasa jadi orang yang paling bahagia Jangan pernah merasa jadi orang yang paling bahagia Kamu lah orang yang paling sedih Tapi jadilah orang yang selalu punya rasa syukur Karena bersyukur adalah kunci kebahagiaan yang sedia Bye Oh iya aku lupa belum ngasih kesan dan kesan sama Pak Haris Kesannya seneng banget Pernah diajar dosen kayak Pak Haris Dosen yang tertib Terus diajarnya enak juga Semoga Pak Haris ke depannya sukses Jujuin juga saya dan kelas 3 yang lain sukses Daaaah